Diniyah Takmiliyah Awaliyah DTA Darudiniyah Cimenteng Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur Minggu 23 September 2018 menggelar peringatan 10 muharam yang diikuti dengan santunan kepada anak yatim dan pemirsa berikut ini kita simak perikutan inspiratifnya Minggu 23 September 2018 bertepatan dengan 13 muharam 1440 Hijriah DTA Darudiniyah Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur menggelar peringatan 10 muharam dan santunan kepada anak yatim yang rutin digelar setiap tahunnya di lembaga yang berada di bawah Yayasan Al-Qurqan Tak hanya pengurus Yayasan yang ikut terlibat masyarakat pun aktif dan turut berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Kegiatan muharaman ini juga turut dihadiri oleh Ciamat Cianjur, para Ketua RT dan Perwakilan dari Badan Amir Zakat Nasional Kabupaten Cianjur Suasana gembira dan semarak terasa saat panitia menampilkan Hadroh Abdazi yang melantunkan beberapa salawat pembuka Santunan anak yatim di madrasah dinia ini, Alhamdulillah, InsyaAllah dan saya mulai dari tahun 2014 sampai dini hari berarti sudah 4 kali mengadakan santunan anak yatim dan Alhamdulillah dari mulai awal sampai dini hari semakin banyak nyatuni anak yatim dan antusial masyarakat Alhamdulillah seperti itu gampangnya akan mengadakan santunan anak yatim sehingga masyarakat yang tekan terutama ahli-ahli pengajian di madrasah kami ini Alhamdulillah sangat gampang untuk diminta untuk santunan yatim piatu Alhamdulillah anak yatim ada 240 yang disantunan yang harga dan pemirsa ada hal yang menarik pada acara tersebut ketika tampil cerama seorang daik cilik dan menyampaikan materi tentang kewajiban memelihara anak yatim harapan kami tentu saja kegiatan ini juga bisa diingkuti oleh pemulaan keluar dan lain dengan peningkatan-peningkatan dari kegiatan yang selama ini sudah ada karena program ini sudah dicatangkan oleh pemerintah dan Cianjur dan kita sudah memasakannya sekarang ini harapan kami, kelompok-kelompok masyarakat ini juga bisa mengikuti kegiatan seperti ini dan di penghujung acara tiba-tiba saatnya pemberian santunan secara simbolis diserahkan oleh camat Cianjur yang diikuti dengan penyerahan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cianjur diserahkan kepada Ketua Yayasan Al-Qurqan Norhalis Mahmud untuk Lintas Cianjur Terima kasih Terima kasih